Halo semuanya, kami dari kelompok 10 akan membahas tentang exposure akutansi dengan dosen kami Ibu Dewi Cahyani Pangestuti Exposure akutansi atau juga sering disebut dengan exposure translasi hanya dialami oleh perusahaan multinasional yang memiliki anak perusahaan di luar negeri exposure ini muncul karena kegiatan pembuatan laporan keuangan konsolidasi sehingga tidak melibatkan perubahan aliran khas secara nyata Metode Translasi Mata Uang Proses translasi mata uang untuk kepentingan pembuatan laporan keuangan konsolidasi dapat didasarkan pada beberapa metode Pertama, Current Rate Method Current Rate Method mengkonversikan denominasi mata uang berdasarkan kurs yang berlaku saat transaksi terjadi Yang kedua, Monetary atau Non-Monetary Method Dengan metode ini, aset monitor dan kewajiban monitor dikonversikan dengan menggunakan kurs yang berlaku Sementara, untuk aset dan kewajiban non-monetary dikonversikan menurut kurs historisnya Yang ketiga, Temporal Method Temporal Method sering dianggap sebagai variasi dari monetary atau non-monetary method Aspek-aspek teknis translasi Negara yang rewomen dan biologisme memiliki banyak jaringan lokasi di luar negeri Pemunuh mengetahkan serangkaian aturan untuk menentukan apakah kelihatan di luar negeri perlu dikonsolidasi dan aturnya Dalam penentuan aturan ini, perlu dicetapkan kaedah-kaedah untuk memutuskan kapan dan bagaimana keuntungan dan kerugian akan diakui Kaedah-kaedah untuk memutuskan kapan dan bagaimana keuntungan atau kerugian akan diakui dalam laporan laba rugi Yang pertama, waktu untuk mengakui keuntungan atau kerugian Kedua, mata uang fungsional atau mata uang pelaporan Yang ketiga, negara dengan mempajian faksis memiliki Waktu untuk mengakui keuntungan atau kerugian Menurut standar akutansi keuangan nomor 52, keuntungan atau kerugian karena transaksi tidak mempengaruhi lalu bersih periode berjualan Tetapi akan dicatat dalam rekening kumulatif translation adjustment Akumulasi keuntungan atau kerugian baru akan diakui di laporan rugi larga jika aset telah dilikudasi Mata uang fungsional versus mata uang pelaporan Menurut Financial Accounting Standard nomor 55 Mata uang fungsional adalah mata uang yang banyak digunakan dalam kebijakan ekonomi dan perusahaan Sedangkan mata uang pelaporan adalah mata uang yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi perusahaan imbu Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan mata uang fungsional dan mata uang pelaporan Yang pertama, mayoritas mata uang dari aliran kas perusahaan Yang kedua, kondisi pasar Yang ketiga, persaingan Yang keempat, harga jual Negara dengan lagi inflasi sangat tinggi Financial Accounting Standard nomor 52 memasukkan perlakuan khusus untuk mentransasikan laporan keuangan dan perusahaan Yang beroperasi di negara yang melalui inflasi komunitas selama 3 tahun 100% atau lebih Kelakuan khusus tersebut adalah menggunakan mata uang fungsional sebagai mata uang pelaporan Konsolidasi rekening Perusahaan multinasional selain berkepentingan mengetahui kinerja setiap anak perusahaannya Juga perlu mengevaluasi kinerja perusahaan secara keseluruhan Untuk itu, harus dibuat laporan keuangan konsolidasi Dalam proses pembuatan laporan konsolidasi ini Akan ditentukan mata uang yang dipakai untuk menyeragamkan laporan keuangan setiap anak perusahaan Laporan keuangan anak perusahaan akan ditranslasikan ke reporting currency Supaya dapat dibandingkan Contoh di bawah ini akan menjelaskan proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi Berikut ini merupakan raca sebelum konsolidasi dari Saika Gold Controls dan dua anak perusahaannya Perakiraan nilai tukar antama teruang per 31 Desember 1996 Pada kolom 2, pada tabel 12.2 menunjukkan raca sebelum konsolidasi dari perusahaan Induk Kolom 3 dari perusahaan anak di Perancis Dan kolom 4 dari perusahaan anak di Kanada Ketika raca sebelum konsolidasi tersebut adalah raca per 31 Desember 1996 Dan dinyatakan dalam mata uang fungsional masing-masing perusahaan Simbol FF berarti French franc mata uang Perancis Dan C dollar berarti Canadian dollar mata uang Kanada Tabel 12.2 memperlihatkan kurs antar ketiga Proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi ditunjukkan dalam tabel 12.3 Pertama, rekening antar perusahaan dihilangkan untuk menghindari perhitungan ganda Selanjutnya, nilai pada setiap rekening ditranslasikan ke US dollar Dengan menggunakan kurs di tabel 12.1 Dengan hasilnya dijumlakan secara horizontal Proses translasi di sini memakai metode current rate Management Exposure Accutancy Teknik yang sering dipakai dalam mengelola exposure accutancy adalah balance sheet hedge Selain balance sheet hedge, juga terdapat teknik lain yaitu contractual hedge Tetapi hasil yang diperoleh seringkali melibatkan unsur spekulatif Balance sheet hedge Langkah yang ditempu dalam teknik balance sheet hedge adalah Menyeimbangkan jumlah aset dan kewajiban yang terekspos Dengan langkah ini, efek neto dari exposure accutancy akan ditiadakan Di satu sisi, perubahan kurs akan mengubah nilai aset yang terekspos Tetapi di sisa lain, nilai kewajiban yang terekspos juga akan berubah dengan nilai yang sama Tetapi arahnya berlomanan dengan perubahan nilai aset Tabel ini menunjukkan bahwa apabila metode current rate yang digunakan Jumlah aset total dan kewajiban total yang terekspos adalah FF 12 juta dan FF 4 juta Dengan demikian, aset besi yang terekspos adalah FF 8 juta atau US Dollar 1 juta 200 Sementara itu, kalau metode monetary atau non-monetary yang dipakai Jumlah aset besi yang terekspos adalah FF 800 ribu atau US Dollar 125 ribu Metode current rate Dengan metode current rate, FF 8 juta harus dipinjam Efek dari langkah ini adalah menaikkan aset dan kewajiban yang terekspos pada neraca Monaco Instruments Tanpa mempengaruhi net exposed aset Langkah ini perlu ditindaklanjuti dengan satu dari dua langkah berikut ini Yaitu Monaco Instruments menurkarkan FF dengan US Dollar Atau Monaco Instruments dapat mentransfer FF hasil pinjaman controls Dapat menunjukkan FF dengan S Metode monetary atau non-monetary Apabila translasi menggunakan metode monetary atau non-monetary Hanya FF 800 ribu yang perlu dipinjam Seperti ulah yang diatas, Monaco Instruments dapat menggunakan hasil pinjaman untuk memperoleh US Dollar Akan tetapi, Monaco Instruments juga dapat menggunakan hasil pinjaman Untuk menambah persediaan atau aset tetap di Perancis Dimana dengan metode monetary atau non-monetary Aset-aset tersebut dianggap telah terekspos Contractual Hedge Eksposur akutansi tidak dapat dihindari dengan menempuh contractual hedge Seperti melalui pasar forward Apabila contractual hedge tetap dilakukan Tujuan yang ingin dicapai sesungguhnya bukan pengamanan Tetapi lebih condok untuk meraih keuntungan melalui spekulasi di pasar forward Keuntungan ini merupakan objek pajak Sementara kerugian dari contractual hedge tidak dipakai sebagai pengurangan pendapatan Penyebut yaitu perbedaan antara kurs forward dan kurs spot mendatang yang diharapkan Memperlihatkan keuntungan yang diharapkan per unit reporting currency Persamaan di atas menunjukkan jumlah valuta asing yang akan dijual forward Contract forward akan mampu menggelimir kerugian Jika perusahaan mampu meramal dengan tepat kurs pos meradang Hal ini merupakan sesuatu yang sulit karena kurs pos masa yang akan dating relatif sulit diperkirakan Penyimpangan dari kurs spot yang diharapkan akan memberikan keuntungan atau kerugian Jadi contractual hedge yang diterapkan pada exposure accountancy Cenderung untuk tujuan spekulatif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!